Do The Hmm bola dulu enak ya Emu lah Emu Emu lah Ah, lawan Chelsea nih, pas sekali udah Neara lawan biru Oke, mari kita guys Oke, Ronaldo Langsung Transport Seluruh Oke, Martinez Top Mari kita oper Umpan lambung jauh Oke guys Terus Wuh Ronaldo skill, iya bagus sekali Hmm Erosport-Oper Fernandes Oke tarik Shoot Go guys Wuh, 1-0 Langsung Jel si ikannya Gampang sekali Wuh, wuh Yoparane, yoparane Tidak bisa Oke, saya jaga Hahaha Ya langsung Penandes Assalamualaikum, abangku Wuh Oke, Ronaldo kembali Bang, apa bang Wah Banyak masalahku nih bang Oh iya Ini banyak masalahku Ini Ini aja aku baru pulang nih, baru jumpa cewek tadi Kenapa tuh Ini aja baru pulang aku nih, pakai baju rapi-rapi baru jumpa cewek aku Oh iya Cuman Oh bisa lah Diterima ya aku Tahap, nah dimana kurangnya aku nih Eh, siapa-siapa Makanya udah rapi Caranya rapi Rambut, rapi Cuman aku Kayak nggak Diopening Tapi awak suka, gimana lah Solusi darah bang gimana tuh Eh, gimana Padahal aku suka loh bang Hmm Hmm Orang tua lah tau Cuman Dia nih, tah kenapa Kayak nggak Suka sama aku Jadi Gimana bang ya Terus gimana solusinya bang Hah Abang kok ketawa Lucu emang ceritaku Hah Apa-apa 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 Aku lagi cerita, dengarkan lah Cerita Cerita? Iya ini banyak masalah nih Ada tiga masalahku nih Oh Pertama ada ini masalah cewek Iya Kedua Aku mau beli barang Cuman Nggak ada duit aku bang Hah Udah rusak HP Mau beli baru Nggak ada duit Nggak usah beli lah Mau hutang Takut Nggak dikasih Ini gimana tuh bang Huh Bingung aku sekarang bang Eh gimana Itulah Terus masalah ketiga Kawanku Menjauh semua Tidak apa masalah Di aku nih Hah Kasih enak Bingung aku bang Jadi Nggak tahu Mau sama siapa Aku cerita nih Pas pula jumpa abang disini Bang Dengarlah Iya ini denger Udah memang banyak aku cerita Nggak diopening pula Ini aku sambil Tenggeri Jadi gimana pening kau sekarang bang Huh Apa-apa Nggak dapet semua Cewek Nggak dapet Barang nggak dapet Teman menjauh Ini pening aku Ianya Hmm Iya Kasian juga ya Kasih lu selusi lu Dengar apa bang Dengar ini Ini bukan menyelesaikan masalah disini Tambah masalah awak disini Nggak diopening Nggak ada solusinya Wah Ih Cumanannya Apanya Ini tadi masalah anda cerita tadi Ada masalah apa rupanya Astagfirullahaladzim La ilaha illallah Udah Empat menit aku cerita dari tadi Masa tapi baru datang tadi Nggak ada orang dengerin Satupun Hah Harus siap Hah Harus siap Ini tadi Yang ada cerita tadi nggak bang denger Dengar juga Cuman Apalah coba Ceritaanlah Hah Jelas bang Ini dah Ponat-ponat aku cerita Slop hilang tapi kan Hmm Apa slop hilang Hmm Dahlah bang Bikin air dulu Baru siap Dah aus kudah Bikin air dulu Hmm Hmm He 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 Oke Tadi lawan Chelsea Sekarang kita lawan Arsenal Guys Guys, ayo Ronaldo, Ronaldo, Malaysia, Malaysia, oke dapet guys, over depan, Ronaldo, password, kencang sekali password ini, bagus, op, tidak bisa, tackle dulu, Cekak, yaudahlah, 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 bang, kamu cerita serius nih, yaudahlah, ceritanya, yaudahlah, yaudahlah, aku udah 5 menit cerita, coba aja, Abang minum pula minumku, memanglah, aku yang bawa, Abang pula yang minum, hei, gak mau minum, gak mau pula denger cerita Ana, denger dulu, aku lagi serius nih, ini cerita tadi, Apa tuh? Biar abang kasih solusi, Ana cerita, nanti abang kasih solusi gitu, mana tau nanti, ke depannya bisa berubah, atau gimana gitu, jadi gini bang, cerita tadi, oi, Denger dulu, iya, ini, kena baru pulang, ini pakaiannya udah rapi, caranya rapi gitu, jadi pertama tadi anak, jumpa cewek, tapi di rumah orang tuanya, Oh iya? Cuman, pas ngobrol-ngobrol, kayaknya, gak apa, kayak gak respon orang tuanya, kemana, nah jadi, bang, denger dulu, iya, denger, Ini sampe denger dulu, iya, ini gak bisa ditaruh ini, ini, denger dulu lah, namanya gak sopan gitu, orang ngobrol banget sih main HP aja, sayang sekali, Nih, denger dulu, denger dulu, cabut pula nih, denger dulu, kok main main cabut-cabut aja tuh, gak apa-apa lah, abang gak mau denger-denger cerita Ana, Aku kan sampe dengeri, sampe main HP, sampe dengeri, Emu aku dulu, apa, tadi aku udah 3 menit, kamu ada sama personal dia, ah kalah, maka, ini orang barat nih, Berkurang sama levelnya, mana peduli aku, abang aku dengerin 4 menit, 5 menit tadi, eh iya, gak emu, walaupun emu, mau Barcelona, mau nenek emu, gak peduli aku, gak emu gak makan ini, Mana peduli aku, penting, bang dengerin dulu cakap aku, apa cakap aku bukan sambil dengerin, tadi 5 menit aku cerita, gak pernah dengerin cakapku, Dengerin, yang asang, satu pake headset, satu engga, nah tadi apa gak sih, main gini-gini aja, namanya emu, Wah, mau nenek emu, peduli aku, pokoknya dengerin cerita aku dulu, ini kasih solution, pahit nanti, cakap cakap, cakap cakap, cakap cakap Ini saudaraan tuh nih, dengerin dulu, iya kan sambil dengerin, alah gak ada tuh, tadi aku, aku cerita, apa gak sih, main gini-gini aja lah, nanti 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 baru main lagi ya walaupun emu nggak peduli aku ya dah mau pergi lu ya kemana pergi aku abang nggak mau dengar cerita gue sini ya cerita dulu ya betul nih yang kayak tadi abang masih main gini-gini aja ya namanya emu Assalamualaikum Waalaikumsalam free food kali siapa seru hal ya beronan rupanya gangguin orang aja main game nggak mau dengar cerita aku awalnya ngomong asyik main game aja gini emu emu nih alah nggak masalahnya apa rupanya ni aku baru datang ni aku udah rapi udah pakai ini baju rapi buat caranya rapi cuman ada masalah nah terus jadi nampak abang ini disini aku mau cerita cuma pas cerita aku lima menit 4 menit gitu asyik dia asyik main gini aja main game nggak tahu aku saya main game gitu orang lagi main main game main bola eh emu terus keluar aku bawa minum dia minum lagi minum aku yang bawa siapa yang minum siapa itu gimana tuh gini ya Bang Padil juga Bang Billy itu Bang Padil mungkin lagi butuh cerahan butuh nasihat kan dia akan datang kesini mau minta solusi dia ada masalah teruskan kita sebagai muslim itu juga harus saling hargai kalau misalnya datang orang yang ingin memerlukan bantuan maka kita bantu semampunya terus kalau misalnya nanti ada orang saudara kita meminta bantuan kalau kita cuek kan kan nggak bagus kayak gitu ada seorang muslim Allah tuh berfirman innamal mu'minuna ikhwah jadi Allah tuh mengatakan kepada kita bahwa setiap mu'min itu bersaudara dan salinglah kalian memahami dan juga saling berdamai memperbaiki diantara kalian demikian kata Allah pertakwalah kalian dan saling dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang dirahmati ya kalau misalnya nanti Bang Billy, Bang Billy cuekin orang yang minta nasihat kan sama dengar nih ya itu kan tadi aku cerita dia langsung main gini jam main game tapi kan aku bangnya dengar tapi aku bang apa ha 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 gitu bang tadi iya iya ya intinya gini sebenarnya kalau kita ingin datang saudara kita meminta pertolongan maka pertolonglah dengan semaksimal mungkin berikan feedback yang baik tanggapan yang baik kalau misalnya macam Bang Billy setengah-setengah entahnya betul Bang Billy dengar secara keseluruhan apa yang disampaikan sama Bang Padil mencoba multitasking kan nggak ada itu nggak ada itu omong kosong itu maka oleh sebab itu dan Bang Padil pun supaya memilih tempat yang bagus dan kondisi yang sesuai kalau kita ingin menyampaikan ataupun meminta bantuan mungkin Bang Billy juga lagi waktu main game terus Bang Padil datang itu juga nggak sesuai tapi nggak sih kalau main game itu bisa ditunda sedikit emangnya apa yang dimainkan itu dengar bola itu lalai aja yang buatnya kita kan waktu sholat sholat game game ya ini saudara kita hakul muslim ala muslim kata Rasulullah bahkan mungkin salam pun nggak dijawab nggak jadi betul nggak jawab nggak ada jadi kan kan itulah bukti bahwasanya game itu melalaikan sehingga efek dari game itu buat Bang Billy nggak memperdulikan lagi saudaranya itu dia sebabnya dan itu efek yang paling besar tuh buat anak-anak muda sekarang gara-gara game rusak tali persaudaraan bagaimana sebuah sebuah game yang game itu mungkin dibuat ya orang-orang kafir yang buat ditujukan bagi anak-anak muslim dan buat itu lalai ini masih masalahnya masalah curhat kan minta tolong saudara nggak mau ditolong lantas bagaimana nanti gara-gara game itu juga orang itu meninggalkan sholat meninggalkan ibadah kan cuman game doang iya memang kayak gitu tapi gara-gara game Bang Billy saudara minta tolong nggak mau dibantu kan hukumnya boleh main game kan ya boleh cuman kalau misalnya hak muslim tidak kita tunaikan misalnya Bang Padil minta nasihat sama Bang Billy terus Bang Billy sibuk sama game iya sih Bang Billy bilang aku dengar kok dengar kok itu dengarnya nggak secara maksimal cobalah apa tadi yang disampaikan Bang Padil slopnya hilang tapi apa? slopnya hilang nih pasti kan salah kok slop pula? kok slop pula kok slop di maling mana ada banyak cerita aku tadi masalahku kan ada tiga masalahku tadi bukan aku punya slop tiga cuman hilang semua inilah itulah akibatnya ya itu gara-gara Bang Billy katanya tadi sambil sambil main sambil dengar Bang Padil buktinya slop pula lari ya contoh lagi apa? Miu 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 itu aja nyapalah eh you boss nggak ingin nggak makan denger dulu cerita itu dia efeknya gara-gara nge-game kan kita nggak menghargai lagi saudara kita saudara kita minta pertolongan nggak lagi kita hargai nggak lagi kita beri solusi efek game ini masih secara mu'amalah nih mu'amalah saudara mu'amalah saudara kalau berefek sama ibadah gara-gara game itu tinggal ibadah tinggal segalanya hmm bayangin bisa juga bisa sampe bisa sampe bisa sampe you know Pak Padil kan salam pun ada jawab kan nggak ada jawab saudara ini pun minum kalau yang bawa dia pula aja minum nggak minta izin lagi udah habis pula nih udah habis bayangin coba biar konsentrasi main tadi konsentrasinya dengan cerita Ana bukan konsentrasi main game Ana cuma nampak ini aja lain yang diminta solusi lain yang diceritakan lain yang diminta bantu malah selok pula ilah bahwa ini memang untuk Ana tadi kan bukan lah jadi pening Ana minum ambil air lah jadi Ana gara-gara sikap Bang Billy itu Rasulullah tuh diutus di permukaan bumi ini kalau misalnya Rasulullah tuh kalau ada sahabat yang datang minta solusi kalau Rasulullah sibuk dengan urusannya sendiri bayangkan Rasulullah gak peduli sama sahabat terbengkalai tuh sahabat terbengkalai kayak gini lah contohnya tapi katanya mau hijrah katanya mau mulai fokus ke agama pelan-pelan lah ya pelan-pelan tapi kita mulai dari hal yang kecil tentu Bang Padil datang dengan baik-baik kok minta nasihat kayak gitu pula bayangin coba Bang Billy tuh di kondisi itu misalnya Bang Billy butuh sesuatu sama orang lain terus Bang Billy dicuekin Bang Billy gak dihargain apa yang Bang Billy cerita gak ditanggapi dengan baik gimana perasaannya sedih juga ya sedih juga Bang Padil rasakan itu tadi iya Bang iya betul denger tuh nasihat dulu apa bintang nasihat dengan Anak gak bermaksud Anak coba dengerin juga ya buktinya tadi yang disampaikan Bang Padil lainnya yang dibilang lainnya dimaksud masa selop pula lari jauh kali selop pula hilang tiga-tiga tadi cerita tiganya beda cerita pertama hilang disini yang kedua hilang disini yang ketiga di masjid tadi terakhir entahlah entahlah keselop pula larinya tapi Bapak Adil cerita apa tadi masalahnya pertama tadi Anak jumpa cewek ini makanya dipakai anda rapi jumpa cewek ini rapi coba dengerin baik-baik sekarang nih dengerin orang tuanya udah jumpa udah jumpa cuman pas ngobrol-ngobrol sama orang tuanya kayaknya orang tua ini kayak nolak kayak gak suka gitu coba secara halus gak ada respon berarti nolak tapi anak suka sama dia sama si akut nih entah karena mereka orang kaya anak orang miskin gitu tapi anak berusaha untuk menafkai anaknya gitu denger kayak ini tadi denger apa pilih orang tua ya kayak gak respon jadi anak ngerasa kayak itu lah tapi secara halus yang pertama yang pertama ya bukan selok pertama nih yang pertama udah dengar kan bayi-bayian udah selanjut masalah kedua tadi kedua anak mau beli barang cuman gak ada duit bingungan nih mau pinjam sama siapa takut yang dikasih terus mau pinjam sama mana gitu rencananya kalo ada utang inti berapa udah oke bukan nanti terus terus apa apalagi bapak edel tadi terus yang ketiga sepertinya kan kawan anak itu udah menjauh dari anak kenapa gak tau anak gak punya apa-apa anak itu suka ngutang gitu gak tau juga sih tapi cuman anak bayar walaupun lama dua bulan tiga bulan seorang udah mau lupa dah anak anak ingat tiga kan tiga bukan selok nih anak kira yang pertama hilang di bengkel kedua enggak kan itulah efek game efek game tadi bang Billy main sibuk sehingga saudara minta tolong saudara mau curhat minta solusi bang Billy tinggal peduli kan itu dia efeknya bayangin perasaan bang bang Padil gimana ya terus tadi air diambil kan mana mana bukti hadis Rasulullah tuh bahwa hak segala hak muslim terhadap muslim lain itu yang pertama tuh dalam salah satunya itu ada enam kata Rasul ini awak juga gak pandai-pandai kali kita berceritanya sebagai ini terus kata Rasul tuh kalau salah gak asalana jika datang saudaramu kemudian dia mau ucapkan salam maka jawab salamnya tadi bang Billy ada jawab gak salamnya udah keras kali assalamualaikum cuman gak dijawab dia asik emi 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 gol 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 nah gitu gara-gara gitu gara-gara gak hilang salam yang lain siapa yang salah? salam kan neng dengernya terus ada lagi saudaramu yang minta pertolongan maka tolonglah ada gak bang Billy tolong? gak ada bilang aja jujur aja gak ada gitu gak ada gak ada gara-gara game gara game kita gak memperdulikan saudara kita gara-gara game buat kita gak menjawab salam padahal menjawab salam itu hukumnya wajib wajib kan hukum game boleh ya kita gak masalah hukum gamenya oke kita bahas gamenya oke itu game itu ya boleh hukumnya kan itu kan masalah muamalah masalah dunia gitu kan cuman bisa jadi haram kapan dia menjadi haram ya contohnya gara-gara game itu meninggalkan ibadah kita lalai sama Allah sama perintah Rasulullah terus kok aja kan Tiana? kok aja oke kalau itu gak berpengaruhan Pak Billy gak sampai gara-gara main game itu buat tinggal sholat tinggal ibadah gak kan? masalah itu kan terus gara-gara game kita melawan orang tua kita meninggalkan saudara inilah contohnya tadi itu jatuhnya udah kezoliman gitu gara-gara game perkara game nih kita melawan orang tua orang tua nyuruh minta tolong orang tua minta bantuan gara-gara game ini lalai kita sama game sehingga perkataan orang tua kita tidak dengarkan sering kita bantah gak sampai kan? belum belum sampai Alhamdulillah terus tadi saudara minta tolong dengan niat baik-baik bang Billy acuhkan bang Billy gak dengarkan bisa juga jatuh kepada keharaman kalau kayak gitu gara-gara gitu kita lalai tapi ada gak game yang haram gitu? ada sih kalau dia ada unsur judinya contohnya gak apa-apa? ada? ya game-game yang sekarang lagi viral tuh tau kan? yang slot-slot domino tau gak? yang orang nyepin kayak gitu ini mungkin tau nih ini kan suka game nih tau gak tuh yang domino tuh yang dia nanti kalau misal dari itu nanti beli chip itu memang judi ya tapi kan orang menganggap itu game mungkin tanya-tanya mungkin gak main juga tuh main gak? nah untuk bila janganlah sampai bang Billy hanya M.U. aja M.U. apa M.U. M.U. terus 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 game itu juga bisa jatuh pada keharaman bila ada unsur-unsur yang terlarang di dalamnya contoh disitu ada musiknya disitu ada aurat yang terbuka ataupun disitu ada iklan-iklan yang mengajak kita pada kemaksiatan itu bisa jatuh pada keharaman berarti gak semua game? enggak lah kalau kayak gitu orang berdalil nih kan orang bilang ah mana ada game gak gak ada musiknya mana ada game yang gak ada iklan-iklannya ya itulah bukti bahwasanya bagaimana kita meninggalkan sesuatu bahwa setelah kita ingin berubah diri nih menjadi lebih baik ya kita harus mengorbankan kesenangan itu contohlah contoh misalnya orang misalnya yang masih bergelut sama hubungan haram pacaran kayak gitu kan ini sebagai gambaran bahwasanya kalau hal itu mengantarkan kita pada keburukan itu bisa jadi haram hukumnya termasuk game nah misalnya nih orang pacaran itu orang itu kalau misalnya dia cinta kali ini macam bang bang padillah dia kan cuman jalurnya jalur syarih gitu dia gak menempuh jalan pacaran tapi dia langsung jumpa sama orang tuan ya Masya Allah nilai plus neneknya bagus tapi sedih adik-adik iaitu dia jalan punya bagus omu Oh Oh Global Bagaimana makasih bahasa namaku bahasa bahasa 'm